Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Amru disini masih di seri penugasan sagu sanof di kelas coding C untuk pemrograman javascript di grasshopper oke kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan grasshopper dan sekaligus menjawab tantangan untuk soal-soal pertamanya oke langsung saja kita buka alamatnya menggunakan grasshopper learn.grasshopper.app 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 atau kita bisa ketik saja grasshopper pada aplikasi browser kita masing-masing lalu klik di grasshoppernya kemudian kita bisa langsung klik start coding today ya selanjutnya ini akan muncul tampilan sign in with google silahkan klik by alamat itu lalu kita akan diminta untuk memilih akun mana yang kita gunakan dalam mengerjakan grasshopper ini next kita akan diarahkan ke halaman seperti ini nah apabila kita sudah menyelesaikan beberapa bagian dari grasshopper ini codingnya maka kita akan mendapatkan ya seperti ini sertifikat completion artinya kita sudah menyelesaikan beberapa bagian baik untuk yang pertama itu akan diberikan bagian fundamental nah pada bagian ini kita akan diberitahukan ya untuk tampilannya akan seperti ini nah kalau ada muncul yang biru-biru silahkan di klik-klik saja maksudnya dia akan memberitahukan dimana kode harus diketik dimana penggunaan kingnya ini harus diketik ini jadi mengingatkan saya akan inventor ya inventor juga hampir-hampir mirip dengan menggunakan penggabungan beberapa dan juga mungkin Alice nya punya Oracle Academy oke jadi contoh soalnya kita diberikan contoh drawbox blue nah ini sudah ada tiga perintah drawbox diberikan perintah newline baru setelah itu diberikan perintah drawbox kembali nah disini tujuannya adalah kita klik reset dulu kita membuat sesuatu itu sesuai dengan hints atau instruksi yang ada di sebelah kiri dan sampel hasilnya ada yang di sebelah kanan nah kalau kita run langsung saja maka nanti hasilnya ini kan masih satu baris nah kita diharuskan membuatnya itu menjadi tiga baris dengan urutan warna yang sama seperti ini nah caranya ini adalah drawbox setelah itu kita klik isinya blue selanjutnya kita klik drawbox kembali baru kita pilih white drawbox kembali baru pilih red dan kita coba run apakah sudah sesuai oke sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh aplikasi crash hopper maka ini kita akan mendapatkan semacam congratulations gitu berarti jawaban kita atau ucapan selamat dari aplikasi dan kita bisa meneruskan ke soal berikutnya nah ini ada introduce new certificate seperti yang saya terangkan sebelumnya kita klik continue saja next instruksinya adalah tambahkan dua new new drawbox artinya dua drawbox lagi dengan argumen yellow oke by the way kalau kita tes saja langsung ini maka hasilnya adalah nah kuningnya baru satu jadi kalau kita tambahkan dua lagi berarti kita klik drawbox baru setelah itu pilih yellow satu lagi drawbox setelah itu yellow berikutnya kita tambahkan new line katanya klik saja new line baru setelah itu tambahkan tiga lagi drawbox dengan argumen blue berarti kita menambahkan tiga drawbox lagi dengan warna biru kalau ingin ada bantuan jawaban atau show hint silahkan di klik maka disitu akan ada bantuan seperti ini berarti hasilnya nanti yang diinginkan oleh aplikasi drawbox blue again drawbox blue drawbox blue three times oke next kita klik run code yup kita berhasil hurray jawaban kita benar kita bisa melanjutkan sampai ke tantangan terakhir nah disini dengan soal ini kita bisa tahu ada berapa box yang berwarna biru yang akan digambarkan ini drawbox nya biru ini hanya warna ini garis baru drawbox orange blue nah disini ini bukan mencetak drawbox blue tapi hanya blue saja maka yang benar jawabannya adalah satu ya oke kita benar lagi selanjutnya flag nah ini ada pesan-pesan sponsor ya silahkan dipilih yes atau no atau ya save saja selanjutnya add new line ini instruksinya adalah menambah baris baru klik saja new line baru setelah itu use drawbox function oke drawbox nya ini warna apakah blue biru nah waduh ini gimana ya caranya oke kita cengok dulu hints nya seperti apa ya jadi kita bisa ikuti saja drawbox baru setelah itu karena kita akan menambahkan string ke dalam perintah ini maka kita klik str setelah itu kita ketikkan disitu inisial warna apa yang mewakili warna biru ini kalau gak salah B maka kita ketik B nya dua kali misal ya nanti kita perbaiki lagi kalau begini bisa gak ya oh ternyata kurang satu lagi nah disini ada tambahan hints yang bisa kita gunakan untuk menjawab aplikasi ini berarti disini kita klik 3 BBBB runcode oke berhasil kembali maka ini kita continue demikian kita lakukan selanjutnya sampai selesai semua baik soal berikutnya adalah edit string 3 letter untuk setiap strike berarti kita harus membuat seperti ini kalau yang sekarang kita jalankan hasilnya adalah 3 hijau 1 kuning berarti kita tinggal tambahkan ini di klik dua kali setelah itu Y kita spasi baru setelah itu biru tadi adalah B BBB oke kita runcode atau boleh show hints misalnya atau ya seperti ini ada hints tambahan untuk sudah ada jawabannya ya klik yep hasilnya sudah oke ya jadi correct kita bisa melanjutkan ke berikutnya nah disini ada B O B R R R R apa jadinya how many blue box berarti blue box yang ada itu ada berapa B nya hitung saja berarti ada 2 maka kita jawab 2 it's ok benar ok the last ya soal untuk tantangan pertama ini instruksinya adalah update update the second draw box berarti update rubahlah draw box yang baris kedua ini menjadi pick random color oke misalnya kita aduh gimana sih pick random color nya klik aja coba disini klik nah oke benar nih kayak yang di atas setelah itu pick random color daripada red jadi ini pilih color jadi di atas run oke benar kembali yay oke kita sudah menyelesaikan tantangan pertama dan ini dapat kita lanjutkan terus 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 sampai kita menyelesaikan semua soal soal yang ada pada bagian fundamental ini tapi ingat syaratnya itu kita harus paham berbahasa inggris oke mungkin untuk guru-guru bahasa inggris bisa lebih gampang mengertiakan soalnya tapi juga kita butuh pengetahuan dasar untuk pemerograman untuk menyelesaikan semua soal-soal ini baik itu saja untuk video kali ini sampai ketemu lagi kalau ada yang kurang jelas silahkan beri pertanyaan di kolom-kolom komentar atau ya bisa WA saya atau telegram saya nanti akan saya cantumkan di deskripsi like and subscribe jika ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati